Kalau nanti abobin nikah masih didinginin buat Willy enggak sama teteknya? Bang, itu pacarnya agamanya apa? Bukan Islam ya? Guys, bisa lihat enggak sih? Ini pertanyaannya ini-ini terus dong dari atas. Jadi cuma mungkin kebuka sepersekiannya? Tidak, ini namanya ini aja terus ini nge-lag ya? Apa namanya tuh saya? Nge-bug itu, nge-bug. Nge-bug? Nge-bug. Nih yaudah. Ada pertanyaan dari Ardayanti Arsyad. Agobi, apa bedanya terere sama cewek lain? Aduh. Perbedaannya. Persamaannya dulu deh. Persamaan terere sama cewek-cewek lain. Sama-sama cewek. Sama-sama cewek. Untuk perbedaannya sendiri, dia spesial. Spesial pake telur. Iya, 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 iya. Apa Ari yang benar? Iya, perbedaannya dia match. Kan udah gue bilang ujung-ujungnya tetep match-match juga. Untuk yang lainnya mungkin gue cuma ngejalanin. Cuma ngejalanin aja gitu. Nggak bener-bener berkomitmen serius. Untuk cewek-cewek gue sebelumnya gue juga ngejalanin dan nggak sampai seserius ini. Kan kenapa makanya gue nggak banyak publis juga. Pasti boss yang terung ya sekarang. Untuk yang sekarang gue ngerasanya ini serius deh gitu. Dan walaupun mungkin suatu saat amit-amit ya kita ada apa-apa. Kita mungkin jadi gak match atau gimana. Iya, mungkin itu bukan jodohnya. Kalau mungkin nantinya gitu. Tapi harus jodoh ya. Harus jodoh tapi... Tapi kita harus jodoh sih gue yakin. Jodoh nggak? Iya. Guys, lihat tangannya Bobi kayak tangan cewek. Iya, tangannya kayak cewek ya. Aku aja kayak gini. Kecil-kecil. Gede atau? Enggak ininya runcing-runcing gitu loh sayang. Lentik. Lentik-lentik. Aku aja nggak gitu. Tapi tangan aku putih disini. Nanti kalau nikah tuh kayak gini. Gimana? Kalau gini? Oke. Udah, gue pekan. Oke, aku mau tanya. Nih, ada dari Elvanisa26. Kalau nanti abobin nikah masih didinjinin buat Willy nggak sama teteknya? Oke, sama teman-teman. Ini masih orang itu dunia abobin. Masih nggak itu? Dia nggak ngelarang-ngelarang. Mantap. Dari Inesya Rahma. Kapan bikin anak? Kapan bikin anak? Nanti kalau udah nikah lah. Kalau udah nikah. Gila aja. Geras aja deh. Apa ketengin? Ngeres aja dia. Iya, jangan ngeres-ngeres sayang. Nanti nikah dulu. Satu lagi bang. Itu pacar yang keberapa? Oke, itu pacar yang keberapa? Udah, aku gerak banget, sayang. Jawab-jawab. Kita duduknya yang benar sekarang kayak gini. Ini pacar yang keberapa? Gue nggak ngitung sebenarnya, guys. Cuman gue nggak terlalu banyak pacar juga. Yang bener-bener jadi pacar sih, gue nggak banyak. Nggak apa-apa, jawab. Iya, mungkin 9-10. Masih banyakan aku berarti ya, sayang. Iya, 9-10 dan mudah-mudahan yang terakhir sih. Yang intinya mau pacar keberapapun itu yang pastinya mudah-mudahan jadi yang terakhir. Amin. Kalau kamu, aku pacar keberapa? Nggak tahu. Coba-coba kisaran berapa? 8. Katanya banyakan kamu. Gimana sih? Kok jadi 8? Iya, aku 8. Mungkin ya. Itu yang kehitungnya. Yang nggak kehitungnya nggak tahu. Udah-udah, nggak usah dibahas. Oke, ada lagi nggak? Ada dari Ari Budiman. Ini kalau nggak dibacain, protes kayaknya nih soalnya. Ari Budiman yang ngeditnya ini. Oh, iya. Bikin The Series dong sama Teh Rerenya. Iya, nanti kita bikin The Series. Karena ini yang ngomongnya fotografer plus segala grapernya gitu. Mungkin nanti kita bikin The Series lah. Kita bikin konten yang memang, ya pas lagi kita jalan-jalan. Iya, ditunggu aja deh mungkin. The Series tuh gimana sih, sayang? The Series, nggak kita cuma jalan-jalan di shoot. Cuma kameranya kita bener-bener di shoot kayak bikin film mungkin. Oh, iya. Oke. Nanti mungkin ya, ya? Iya, nanti. Minggu depan. Sebelum aku pergi. Sebelum aku pergi. Kamu pergi ninggalin aku? Iya. Jangan dong. Orang dari Fahmi Maulana underscore 11. 11 ini teman gue. Orang mana asara daunc? Eih, nukai nama. Orang Tasi. Jadi anu sebelumnya daunc gitu. Orang sini lah. Orang Tasi, Mi. Dia orang Tasi. Ini pertanyaannya banyak, by the way, guys. Tapi pada sama dan mungkin nggak gue bisa bacain semua gitu. Kita jawabnya, jawab gimana? Kalau misalnya kita jawab pertanyaan di sini, baca terus langsung jawab. Baca langsung jawab. Baca langsung jawab. Coba. Jadi kayak jawabnya itu secara cepat gitu. Oke. Langsung. Meskipun pertanyaan yang udah dijawab yang tadi, harus langsung cepat ya. Jadi singkat-singkat juga nggak apa-apa ya kita jawabnya. Oke. Kapan halalin pacarnya? Tahun depan. Bang, Kak Windy dikemanain? Windy ada. Windy ada, sehat sejahtera. Abobi sehat? Alhamdulillah. Bang Miu-nya jarang keluar ya? Oh, iya. Si Bulu maksudnya. Iya, si Bulu. Nggak mau. Dia suka banget sama si Bulu, guys. Nggak suka. Cinta banget dia. Nggak suka, sayang. Oke. Motor tambah dari Abob. 600 cc up. Dijinin nggak? 600 cc aku punya motor. Mombok. Asal ada duitnya gitu? Iya. Emang mahal, sayang. Hah? Emang mahal. Mahal nggak menurut saya, sayang? Nanti aku beli. Oke, guys. Oh, itu... Ozawa mau dikemanain? Oke, Ozawa yang mana nih? Emang Ozawa siapa aja, sayang? Motor gue kan itu T-Rex namanya yang R25. Tapi kadang dipanggil Ozawa. Sama Windy Ozawa. Windy Ozawa kan tadi udah ada. Gue bilang. Dia sehat sejahtera, ada. Lancar, baik-baik aja kok. Abob panggil AWW. Di jalan. Kapan tunangan? Ini sayang dari Muhammad. Nah, gue nanya nih. Tunangan dulu apa langsung nikah? Tunangan. Tapi kalau langsung nikah, kamu keberatan nggak? Enggak. Jadi yang pasti, iya dia bisa dibawa sih. Mau tunangan, mau nikah. Kalaupun tunangan, kita berarti tahun depan juga kan? Cuman mungkin bulannya agak-agak. Dari Roni, Baby Montai. Semoga langgeng ya Bang, Bob. Jangan lupa sekali-kali ajak freestyle biar gerget nof. Pasti diajak freestyle, pokoknya pasti. Nggak bisa, nggak bisa. Kamu jadi pacar aku, kamu jadi cewek aku, kamu jadi istri aku, kamu harus nyebayin rasanya di bawah Willy. Dia belum pernah by the way, baru cuman ngangkat dikit doang. Enggak. Bisa, bisa. Dari Reddy, Bang Bobby nanti kalau misalnya kita mau dimana? Aku mau di Tasik. Kamu mau di mana? Mau di Tasik. Kasih aja ya? Ini ada pertanyaan. Bang Bobby katanya mau LDR, emang mau kemana? Oke. Iya, itu kamu dia gak sih yang mau pergi? Iya, sebetulnya aku yang mau pergi. Keluar kota. Keluar kota. Sebutin jangan, sayang, kemananya. Hmm? Sebutin jangan kemananya. Jangan deh, ntar orang-orang yang di sana apa yang gue tau ya? Iya, aku pergi ke luar. Apa, pendidikan? Tasik mau pendidikan dulu sekalian. Aku kerja juga. Udah memang keterima kerjanya di sana sekalian pendidikan kayak gitu, guys. Jadi LDR bentar lah. Bentar lah, gak lama kan? Kalau aku betah di sana gimana? Jangan lama-lama. Kalau aku betah di sana gimana? Jangan gitu. Nanti aku betah di sini. Iya kan kamu bisa nyamperin aku. Oke. Ya Allah, ini kayak gini sayang. Bang, oh iya. Bang, dari Squarish. Bang, itu pacarnya agamanya apa? Bukan Islam ya? Islam atau sayang? Eh, itu cowok apa cewek? Cewek. Islam. Dia Islam kok. Dia rajin sholat kok, Asri. Gue juga sering lihat dia sholat. Dan iya kah? Kamu rada-rada Chinese banyak yang bilang sih ya. Oh iya? Enggak loh. Enggak, enggak banyak sih ada. Mata aku belok kayak gini, guys. Ini agak-agak kayak, kayak bukan Islam katanya. Dia Islam kok. Kalau enggak Islam, gue enggak akan suka lah. Sekarang dari Siti, Nurhalifa. Kak Bob, kenapa enggak sama Kak Windy kan sama Kak Sunny lagi sama ceweknya terus mah udah punya cewek mana? Enggak gitu juga. Sebetulnya dia banyak banget konten sama Windy sama Sunny. Cuman kayak belum di upload juga. Udah yang di upload kemarin, tapi kalian belum nonton. Makanya ditonton dulu. Iya, tonton dulu. Dan kalaupun gue bikin konten sama mereka, Jadi kan ada jedanya juga, bulan ini bikin, bulan depan enggak, bulan depannya lagi bikin. Dan yang kemarin tuh banyak banget gue konten dan yang nonton dikit. Kalian tonton dulu lah. Jangan sok-sok. Care. Jangan sok-sok. Care. Video sama Windy kapan? Udah lama? Baru aja kemarin gitu loh. Gitu guys. Ya. Dari Aziz. Bang, tererernya kenal enggak sama Windy? Belum. Enggak, aku enggak kenal. Cuman kayak enggak kebaratan juga untuk berkenalan dengan Windy. Suatu saat pasti kenal kok. Suatu saat pasti ketemu dan kenal dan enggak ada masalah sih. Oh iya, jadi gini guys. Aku agak kurang suka juga sayang. Kalau misalkan ada orang yang selalu ngomongin kayak, Mendingan Windy lah atau mendingan ini. Banding-bandingin gitu ya? Jangan kayak gitu juga. Ya, apa ya? Aku enggak risih sih. Enggak cemburu, enggak gimana-gimana. Cuman kayak, apa sih? Apa sih gitu loh. Enggak usah kayak gitu juga. Iya. Tau enggak gimana-gimana juga ya sayang. Iya. Udah deh, ada lagi enggak sih? Udah, ini ngaco banget. Ini ngaco banget nih, lihat. Terus aja gitu semua. Semuanya. Overload ini kebanyakan. Ini terus nih. Yaudah. Yaudah deh guys. Kayaknya udah QN-nya segitu dulu. Mungkin nanti kalau ada yang update-update. Ini kita bikin-bikin lagi. Ini juga enggak tahu jadinya berapa part. Mungkin dua, tiga part. Karena kalau disekali-gusin kan kepanjangan juga. Bte juga nontonnya. Intinya. Intinya. Aku. Ini kan QN-nya kita berdua ya? Ya. Intinya aku cuma pengen ngomong sama kalian. Aku. Kayak ada juga yang menghujat. Bilang Pansos ke Bobby. Terus kayak aku di awal enggak kenal juga sama Bobby. Terus aku juga. Pas waktu kenal sama Bobby. Aku enggak tahu itu kamu YouTuber sayang. Aku baru tahu kamu YouTuber itu dari Lairis. Dia pas suatu hari kedua kita ketemunya itu. Nah itu. Terus kayak. Ya. Buat apa juga Pansos sama Bobby. Enggak sama yang lain aja gitu. Yang lebih nge-hits. Pansos. Wow. Gitu. Sudah intinya. Dan aku enggak keberatan juga gitu. Bobby sama. Mau sama Windy. Mau sama Putih. Ataupun yang lainnya juga enggak apa-apa saya. Thank you. Dan untuk konten 18 plus-nya Bobby. Ya. Aku enggak apa-apa juga. Lagian 18 plus itu udah enggak ada sayang sebenarnya. Cuma masih dibilang 18 plus. Kan diganti sama jalan-jalan ceria gitu. Soalnya terlalu ekstrim kalau 18 plus. Terkesannya. Dan intinya dia ngijinin kok. Gue mau gimana pun gue. Dia support. Asalkan gue tau batasan. Gue tau batasan kok. Aku kayaknya enggak akan akal sih. Iya. Ya gitu loh. Boleh enggak kalau aku enggak akan akal? Udah. Yaudah deh. Udah guys ya videonya segitu aja. Mudah-mudahan terhibur. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Q&A-nya sekarang bisa menjawab. Sebagian. Ya sebagian apa yang ingin kalian tau dari kita berdua. Terus kayak ya udah. Udah. Aku agak kaku juga ya. Enggak sih kamu udah lumayan. Dia by the way guys. Gue mau sedikit cerita. Dia emang kaku banget ngobrol depan kamera. Tapi sekarang perkembangannya udah mulai kerasa sama gue. Dia udah mulai. Udah mulai apa? Loncer. Loncer, Neng. Iya. Enggak aku mau ngomong juga. Itu pas waktu pertama kali kemarin bikin real time itu memang enggak sengaja. Eh enggak direncanain sama sekali. Itu keadaan kita mau pulang banget. Terus kayak Bobby langsung. Sayang kita bikin real time yuk. Aku pikir kan real time itu quality time ya sayangnya. Ayo. Quality time tanpa handphone seharian. Ya aku bilang ayo. Terus enggak ketawa langsung dong. Enggak bukan kayak gitu. Real time itu kita bikin video sekarang. Terus kayak langsung di upload gitu. Sekarang banget Bobby ya bilangnya. Ya sekarang. Terus kayak aku. Aduh udah pucel. Terus ada yang komen juga. Itu ceweknya benerin rambut terus katanya. Ya iyalah rambut aku lepek banget waktu itu. Terus enggak pakai make up juga. Maksudnya enggak bedakan. Enggak lipstickan juga aja. Kayak aku enggak pede juga. Dan aku juga enggak terbiasa harus ngomong depan kamera kayak gini. Ya mungkin ya memang. Ngerasa aneh gak sih? Aku sekarang ngerasa aneh ya. Kita ngobrol kayak gini. Terus ada kamera. Aku masih ngerasa aneh loh sayang. Tapi segini kamu udah lancar? Enggak. Ya. Ya aneh aja. Aku ngapain sih ngomong-ngomong depan kamera. Kayak gitu loh. Enggak itu perasaan aku ya. Mungkin karena aku enggak terbiasa. Dan ya aku sekarang. Aku mungkin pacarannya sama Bobby. Dan aku mungkin harus dibiasain aku kayak gini. Ya kamu mau belajar? Iya. Enggak belajar. Aku harus ngikutin dia. Iya. Kayak gitu kan. Aku harus agak ngikutin juga. Karena memang. Bobby tuh di awal kenal sama aku. Maksudnya di awal-awal kita kayak mau menjurus kita mau hubungan ya. Terus dia tuh selalu bilang. Kamu tolong dong. Kamu bikin video dong. Kamu bikin video dong ini. Nanti kirim ke aku ya videonya. Aku pengen liat. Kayak gitu terus guys. Jadi kayak aku nih. Ini apaan sih Bobby nyuruh-nyuruh bikin video perkenalan buat di Youtube. Kayak gitu segala aja kayak. Iya. Aku ngedorong dia buat. Iya. Enggak kayak gitu lah. Enggak kayak gitu. Udah ya Sani? Sudah. Jadi udah nanya videonya. Udah. Tuh kan malu lagi aku. Tuh gitu. Jadi yang soal main-mainin rambut. Ya emang itu sebagian dari groggy juga kan. Groggy guys. Iya kan orang kalau groggy gue juga. Gue aja sering gitu. Main-mainin rambut aja terus gitu. Ya orang kalau gak terbiasa. Ya pasti groggy. Ya apalagi gak ada persiapan sama sekali. Terus kayak gak pede. Ya mungkin kedepannya aku gak bakal kayak gitu. I swear. Ya oke. Kalaupun kayak gitu juga gak apa-apa. Semua betul proses. Kan aku juga sekarang pengen benerin rambut lagi. Cuman yaudah. Jangan. Aku takut. Sumpah dari itu aku pengen banget kayak gini. Cuman aku takut banget. Ada yang komen lagi gitu loh. Udah sama. Yaudah deh ya. Thanks for watching guys. Mudah-mudahan kalian suka sama kita. Hmm. Jangan. Mudah-mudahan gak ada yang unsubscribe Bobby lagi. Karena kontennya masih komplit kok. Enggak semuanya sama dia juga. Dan kalaupun sama dia justru. Kayaknya sih justru bakal pada request. Banyak bikin konten-konten. Tapi aku mau bilang makasih sama kalian yang udah nge-DM-in. Positif ke aku. Di Instagram aku. Banyak banget. Banyak banget yang bilang ya suka. Terus kayak minta-minta konten bareng Bobby berdua. Terus di Snapgram aku. Minta. Banyakin dong kak. Kak Bobby-nya. Aku suka liat kakak sama kak Bobby. Kok adem liatnya. Atau kok aku sampe baper banget liatnya. Kayak ya aku mau bilang makasih aja sama kalian yang udah support. Ya mungkin dari. Udah 4 hari ini ya. Mungkin ya aku diserang di Instagram. Dengan DM-DM yang positif. Kebanyakan sih positif. Ada sih satu orang yang negatif sayang. Eh dua orang mungkin. Dari mungkin dari ratusan DM yang masuk. Yang dua orang nih yang ada yang nyinyit. Tapi aku. Nanggepinnya? Santai aja. Dia udah mulai bisa nanggepinnya santai. Iya kayak. Oh iya sayang. Kayak gitu aja. Aku. Aku selalu berusaha untuk balesin DM semua orang ya. Yang masuk. Aku pasti ada. Balas. Iya sayang. Meskipun dia ada apa namanya kontennya negatif. Eh kontennya negatif. Commentnya. Commentnya negatif. Kayak aku balesin yaudah sayang. Tapi beda banget pas pertama kali Bobby upload di Youtube. Terus kayak aku deg-degan banget. Sampai aku liat satu persatu komennya. Kayak. Diliatin semuanya loh. Sakit banget gitu. Maksudnya liat komen yang negatif tuh ya ke aku. Bilang aku nenek sihir gitu. Maksudnya liatin rambut digitu-gituin terus. Terus kayak ya. Aku agak sedikit sakit lagi tapi kalau misalnya sekarang. Mau ada orang yang gak suka sama aku pun ya aku gak apa-apa. Aku bakal sedikit bisa lebih oke gitu. Gak kayak di awal. Udah sayang. Udah ya. Udah guys kayaknya udah video segitu aja. Gue pengen udahan tapi gak pengen udahan gitu. Gimana ya? Gimana? Udahan aja. Emang kamu gak ada yang mau diomongin? Enggak. Gue kalau ngeliat dia kadang ini guys. Thank you so much for watching guys. See you in my next video. Dan nanti kita bikin-bikin lagi konten ngobrol dan lain sebagainya. Ya? Iya. Makasih. See you. Kurang greget saya closingnya. Iya. Maksudnya kurang greget. Gimana? Gimana? Gapapa sih. Gak usah greget. Terima kasih buat semuanya yang udah support kita. Bye. 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 Bye.